Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dengan Aris di Ardan Games Channel Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan aksi dari Batman dan Robin setelah mengalahkan Killall Croc Yaitu di Gameplay, Lego, Batman, DVD, Game Dan sekarang saatnya Batman dan Robin melanjutkan perjalanannya untuk Gezius Company Yaitu perusahaan kebun binatang Oke, kita langsung saja untuk melanjutkan story-nya Oke teman-teman, disini kita diperlihatkan sosok man, Bat yang nama aslinya yaitu Dr. Greg Langster Merupakan sosok dokter dalam ilmu biologi ya Yang mengunci serum kepada dirinya sendiri karena memiliki masalah pada pendengarannya Oke bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera motivinya dan langsung saja kita lanjutkan perjalanan mereka berdua Baiklah teman-teman, disini kita diperlihatkan Batman dan Robin sedang menuju ke Gezius Company melalui jalur perairan Dan mereka hampir sampai tiba di sana Dan akhirnya mereka berdua sampai tiba ke tempat tujuannya Oh, lihat Robin dihalangi dengan para ekor kodok-kodok kecil Oke teman-teman, Batman dan Robin akan segera mulai perjalanan mereka berdua dari Gezius Company Oke teman-teman, kita akan mulai dari Robin terlebih dahulu Karena dia harus memakai kostum Magnet Suite ya, kalau tidak salah ya Oke, kita masuk dari sini teman-teman Oh, dan kita diperlihatkan ada beberapa musuh dan kita harus mematuhankan pada mereka Atau kalau istilah sekarang disini adalah Barbar dengan mereka Oke, Robin sudah mengenakan kostum Magnet Suite-nya Dan sekarang saatnya Batman dan Robin akan keluar dari sini Karena juga Batman ingin mengenakan kostum Light Suite ya teman-teman Ya, sama seperti sebelumnya Oh, kita diperlihatkan musuh disini Di balik ruangnya Oke, kita hampirkan semuanya terlebih dahulu Dan setelah ini, Batman akan membuat setelan kostum yang bernama Glide Suite ya Sama seperti di beberapa video sebut Oke, sudah diperlihatkan Akhirnya Batman sudah mengenakan Glide Suite Oke Robin, sekarang lanjutkan tugasmu Oh, sebelum itu kita buat pingwin mainan disini terlebih dahulu Agar kita mendapatkan bonus Bitcoin, kalau tidak salah ya Oke, kita buat terlebih dahulu Dan selesai, mari kita langsung naik ya Karena ini akan memperbanyak Bitcoin yang berwarna biru kalau sama Nah, benar kan? Oke, sekarang lanjutkan tugasmu Robin Nah Oke, sambil kita akan melanjutkan perjalanannya Dari beberapa yang penuh teka-teki disini Kita akan menjelaskan sedikit ataupun beberapa ulasan yang mengenai tentang musuh yang akan kita lawan nantinya Yaitu Manbat ya teman-teman ya Kita akan membahas sedikit saja bagaimana Manbat itu benar-benar jahat dan bagaimana dia bisa menjadi seperti itu teman-teman ya Oke, sebelum itu kita naik terlebih dahulu Naik ke Grapple Nah, itu sebagai tugas Batman Dan dia akan lompat ke sana Bagus Untuk kita membuat truk bulldozer ya Agar kita bisa menobrak pagar-pagar yang ada disini Nah, setelah itu baru kita akan membahasnya sedikit Oke, kita buat truk di bulldozer terlebih dahulu Bagus Truk bulldozernya sudah jadi Dan sekarang Batman akan mendobrak pagarnya Oh, ternyata ada musuh disini Oke Robin, tugasmu untuk membantu Batman Oh, masih banyak musuh di belakang sana Oke, apapun Lanjutkan Aku hantam mereka semua Barbarah Oke, berhasil Sekarang giliran Batman untuk membulldozerkan pagar-pagar itu Untuk menuju ke zoo scumven Ataupun di mana tempat main bat berada Oke, disini kita akan mulai ulasannya Sambil kita bantu hantam Ataupun melanjutkan perjalanan Batman dan Robin Mulai dari sini Oke, jadi begini teman-teman ya Sosok yang bernama Dr. Rick Lance Terum merupakan sahabat karib Dari Bruce Wayne itu sendiri Dan juga Bruce Wayne sendiri Sebagai sahabatnya Dia juga tidak Sungkang-sungkang Untuk membiayai penelitiannya Masalah Masalah pendengaran Karena secara pribadi Kalau Rick Lance Terum itu sendiri Dia memiliki masalah pendengarannya Oh, ada sepak multiplayer disini Kita ambil dulu disini Lebih dahulu Untuk mendapatkan story yang menarik Ataupun 100% ya Oke, kita kembali lagi Ceritanya Nah, jadi karena dia Antusias banget untuk Meneliti hal ini Apalagi mengenai Serum hewan ya Karena dia Merupakan sosok dokter Dalam ilmuwan biologi Teman-teman Nah, jadi Pada saat itu Dia menguji serum itu Pada dirinya sendiri Karena memiliki masalah pendengaran Yang sudah kita ceritakan Jadi mulai dari situlah Efek sampingnya itu terjadi Karena sepengetahuan dia Telinga keluar itu Memiliki pendengaran Yang amat kajam Kalau tidak salah Apalagi di malam hari itu Sangat luar biasa Oke, kita buat kostum Robin Sebelum itu Dan kita akan lanjutkan lagi Perjalanannya Dan sekarang tugas Robin apa Jadi penasaran banget Ini kostum apa Oh, ditambah lagi Halangi Batman Oke, mundur sedikit Batman Oh, rupanya Teknologi sweet Oke, sambil kita Melanjutkan lagi Kita akan Sini Cerita Nah Jadi setelah dia Melakukan Uji dirinya sendiri Sebagai kelinci percobaan Serum itu Dan ternyata Efek samping Yang terjadi itu Adalah Lebih Ngeri dari Yang dia bayangkan Teman-teman Yaitu Menjadi dirinya itu Seperti layaknya Kelelawar Dan berukuran manusia Dan akhirnya Dia mempunyai Kemampuan Memisah terbang Layaknya kelelawar Disinilah Batman Tidak menyangka Kalau temannya itu Yang bernama Creek Laundstrom itu Sudah benar-benar Egois Sebenarnya Tidak bukan egois Cuma hanya penasaran Untuk menguji pada dirinya Sendiri Karena memiliki masalah Pada pendengaran Oke Kita sudah buat Objeknya Sebagai Panel kontrol Kurah-kurah Dan ini Kurah-kurahnya Teman-teman Dan kita akan Memasukkannya Kesana Untuk membantu Batman Mengenai Kostum Sonic Switch Oh disini Ada orang yang Dalam bahaya Kita harus bantu Oke Akhirnya berhasil Tugas Robin Sudah diselesaikan Dan sekarang Tinggal Batman Yang akan Memakai kostum Yang berwarna biru Dan kita putar Enkolnya Untuk memudahkan Robin Melintasi disini Dan sebelum itu Batman harus Mengambil kostumnya Terlebih dahulu Nah Kurang lebih Seperti itu Untuk ulasan Mengenai Man Bat Bagaimana itu Bisa terjadi Teman-teman Tidak disangka Adalah temannya Sendiri Dari Bruce Wayne Padahal Dia benar-benar Baik hati Dan juga Bruce Wayne sendiri Yang membiayai Penelitian Dari Dokter Vic Armstrong Oke Kita masuk Untuk menemui Man Bat Oh Tidak Ditambah lagi Dengan penghalang Para penjaga Teman-teman Dan sekarang Saatnya Kita akan Mencari Man Bat Di sekitaran sini Namun sebelum itu Kita hancurkan Para musuh Dari anak buah The Penguin Ini Dan banyak Sekali Disini Di atas kapal Dan kita Bakuh Hantam semuanya Dan kita Hancurkan Setiur kapalnya Yes Akhirnya Kita mendapatkan Super Hero Dalam 100% Dan sebelum itu Kita akan Membuat Semacam Kayu Ataupun Apalah namanya Ini Karena Gak mengerti ya Kalau soal Bahasa Anak pelaut Itu apa Nah Kalau kalian tahu Coba kalian tulis Di dalam komentar Oke Dan disini Kita akan Loncat Pantul Pantul Disini Dan membantu Batman Untuk menemukan Kostum Demolition Suite Kalau tidak salah Ya ampun Malah kacau Dan kita harus Naik lagi Kesini Sebelum Diterkam Sama buah Ya Oke Robin Saatnya Tugasmu Untuk melakukan Atraksi Ini Tadi Sedikit kacau Lompat Lompat Dan lompat Bagus Lompat Lagi Dan Lompat Kesana Lagi Ikuti Arah Bitcoin Teman Teman Oke Kita Lompat Disini Oke Robin Biar Batman Mudah Mengikutinya Karena Biasanya Kalau dalam Hal ini Cuma Robin Kalau Soal Lompat Lompat Tinggi Lompat Lompat Atraksi Atau Semacamnya Itu Kemampuan Robin Biasanya Ataupun Yang Benama Nick Grayson Robin Generasi Pertama Oke Kita Buat Kostum Untuk Batman Nah Ini Dia Kostum Agar Bisa Memasuk Dalam Kapal Itu Akhirnya Batman Sudah Berhasil Mengenakan Kostum Dan Sekarang Ya Ampun Ada Apa Hal Ini Taruh Bom Oke Kita Ambil Bom Kembali Bagus Dan Kita Naik Kesini Lalu Kita Anjurkan Dan Ambil Poin Emas Yang Ada Disini Teman Teman Dan Setelah Itu Kita Akan Kembali Lagi Kesana Ke Kapalnya Untuk Kita Akan Menemui Si Krik Lomstrom Alias Man Batman Bisa Menyelam Tanpa Mengenakan Kostum Menyelam Oke Sekarang Kita Kembali Lagi Ke Kapal Karena Batman Sudah Menggantikan Kostum Lagi Oke Disini Ada Tempat Bitcoin Kita Lompat Dari Sini Untuk Sebagai Lintasan Kembali Oke Lompat Lagi Batman Nah Oh Ada Minikit Oke Kita Lompat Sekali Lagi Oke Satu Dua Ya Ampun Oke Robin Satu Dua Tiga Oke Bagus Kita Mendapatkan Minikit Dan Kita Naik Kemari Dan Sekarang Apa Dimana Batman Ya Ampun Dia Berada Bersama Kepungan Buaya Oke Batman Sudah Berhasil Dan Sekarang Batman Akan Mengenakan Bom Di Sini Untuk Kita Memasuki Kapalnya Dan Menemui Man Bad Oke Teman Teman Batman Dan Robin Sudah Masuki Kedalam Kapalnya Untuk Mencari Man Bad Mari Kita Lihat Dimana Man Bad Sekarang Oh Ternyata Ada Di Belakang Robin Dan Ini Dia Wujud Sosok Man Bad Mengerikan Baiklah Kita Melakukan Strateginya Awasi Saja Taringnya Pertama Kita Pukul Dan Yang Kedua Kita Akan Membuat Sesuatu Dis Diska Dan Ya Maksudnya Semacam Itu Semacam Kaset Tapi Bedanya Disini Kita Buat Anggol Serta Kaset Nya Juga Ya Ampun Malah Taruh Bom Disini Oke Kita Buat Cerobong Suaranya Yang Lebih Besar Dengan Memutar Angkol Sebagai Purtar Dis Yang Namanya Itu Semacam Kaset Terbang Dan Ini Adalah Tugas Robin Agar Batman Bisa Memudahkan Melawan Serangan Dari Menter Oke Kita Tukul Ya Kurang Lebih Seperti Itu Kita Akan Membuatnya Dia Tuli Maksud Maksudku Membuatnya Dia Tidak Mampu Mendengar Suara Dis Tapi Musiknya Itu Lucu Banget Ini Musiknya Ini Ada Di Episode Ketiga Ketika Kita Akan Melawan Joker Atau Harley Queen Oke Kita Putarkan Sekali Lagi Kaset Piring Hitam Oke Robin Mulakan Bagus Dengar Begitu Main Bat Bisa Mudah Kita Serang Sekali Lagi Oke Batman Sekali Lagi Ayo Dan Begitulah Cara Melawannya Untuk Mengenali Kelemahan Dari Main Bat Itu Sendiri Dan Kita Lihat Saat Batman Dan Robin Menyandra Main Bat Tapi Dia Malah Melawan Dan Akhirnya Jadi Begini Ditutupi Dengan Sayap Sendiri Lihat Bagaimana Dia Berjalan Dan Akhirnya Jatuh Ya Ampun Robin Kasian Banget Si Main Bat Ini Oke Teman Teman Itu Dia Tadi Perjalanan Batman Dan Robin Untuk Menemui Main Bat Dan Sekaligus Kita Mengetahui Sebab Dan Akibat Sehingga Dia Menjadi Seperti Itu Dan Apalagi Batman Dan Robin Sudah Mampu Mengalahkannya Dimana Dia Berada Oke Teman Teman Itu Dia Terima Kasih Sudah Menonton Dan Juga Mohon Maaf Bangan Atas Segala Kekurangan Yang Ada Karena Kesalahan Teknis Ketika Batman Dan Robin Melakukan Atraksi Untuk Mengambil Minikit Atau Semacamnya Oke Teman Teman Itu Dia Yang Bisa Disampaikan Dan Kita Berpamitan Dulu Dan See you Around And See you Next Time For Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.